Imut-imut bentuknya, warna-warni tampilannya, sentuhan isiannya unik di dalamnya. Bapia Ubi Madu ini juga gak kalah nikmat loh. Gak nyangka banget Femmes, Bapia yang populer dari Yogyakarta ternyata ada di Lumajang, Jawa Timur. Berisi Ubi Madu, Bapia ini juga punya pilihan aneka rasa mulai dari original, coklat, keju, dan lainnya. Femmes, pembuatan Bapia Ubi Madu dari Lumajang prosesnya cukup panjang loh. Adonan yang dibutuhkan gak cuma satu macam. Karakteristik kulit Bapia Ubi Madu juga berlapis. Isian rasanya berbeda dengan aneka warna yang berbeda pula Femmes. Dalam dunia kuliner, warna bisa mewakilkan kualitas dan rasa makanan. Dari segi psikologis, warna berpengaruh kuat pada emosi dan nafsu makan. Sebelum sampai ke indera perasa, tubuh kita juga bergantung pada indera penglihatan. Kemudian, mengirimkan sinyal ke otak untuk mempengaruhi selera makan. Secara historis, makanan dari negeri Tiongkok ini awalnya dibawa oleh para imigren Tionghoa pada abad ke-20. Kemudian, Bapia menyebar dan digemari di tanah air. Kudapan ini awalnya bukan untuk diperjual belikan Femmes. Selain tersaji sebagai kudapan keluarga, Bapia juga sering hadir dalam perayaan Imlek sebagai pelengkap sajian utama kue keranjang. Melegenda di tanah Yogyakarta, Bapia yang menjadi oleh-oleh khas dari sana perlahan mulai merambah ke daerah lain di Pulau Jawa. Kalau Bapia Yogyakarta terkenal dengan isian kacang ijo, di kacamatan Pasru Jambe, kabupaten Lumajang Jawa Timur, ada Bapia isi ubi madu. Wah, cantik ya penampakannya. Tinggal dipanggang aja nih. Proses pemanggangannya nggak lama kok. Hasilnya cantik, rasanya nikmat, dan harganya murah meriah Femmes.